Selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu Adik-adik, kita bersyukur ya pagi hari ini kita boleh kembali di rumah masing-masing Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam satu minggu ini Nah, adik-adik, langsung percaya kita semua pasti bersuka cita Hore, akhirnya hari minggu Nah, kalau gitu, yuk kita sama-sama kita mau bernyanyi dengan penuh suka cita Kau-kau suka hati Yang pertama, tepuk tangan Kau-kau suka hati, tepuk tangan Kau-kau suka hati, tepuk tangan Kau-kau suka hati, mari kita lakukan Kau-kau suka hati, tepuk tangan Petik jarinya Kau-kau suka hati, tepuk tangan 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 Kalau kau suka hati, injak bumi Kalau kau suka hati, mari kita lakukan Kalau kau suka hati, injak bumi Selanjutnya, bilang amin Kalau kau suka hati, bilang amin Amin Kalau kau suka hati, bilang amin Amin Kalau kau suka hati, mari kita lakukan Kalau kau suka hati, bilang amin Amin Oke Udah semangat? Kita bersuka cita Karena Tuhan berikan kita tangan Tuhan berikan kita kaki Tuhan berikan kita mulut Untuk memuji Tuhan Yuk adik-adik, kita mau berdoa Lipat tangannya Tundukkan kepala Tejamkan matanya Yuk ikuti lausa berdoa Bapak di surga Bapak di surga Terima kasih Untuk semua berkat Untuk semua anugerah Yang Tuhan berikan Kepada kami Kami bersyukur Kami bersyukur Kami berterima kasih Kami boleh Di tempat masing-masing Mengikuti Ibadah Sekolah minggu Kami mau Memuji Tuhan Kami mau Belajar Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik Sekarang kita sudah semangat Kita mau lanjutkan ya Untuk memuji Tuhan Dengan penuh sukacita Adik-adik Sekarang langsung mengajak kita Olahraga Olahraga apa? Olahraga mempatkali? Enggak Kita mau mendaki gunung Kita mau turun gunung Kita mau melintasi Padang rumput Kita mau Wah kita mau bermacam-macam Tapi ketika kita melakukannya Kita selalu ingat Bahwa apapun yang kita lakukan Dimana kongsi itu Tuhan selalu berserta dengan kita Yuk kita nyanyikan lagu ini Udaki-daki Pakai gerakan ya Daki-daki 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 Gunung yang tinggi Turun-turun Turun-turun Turun Lembah yang dalam Melintasi padaku Jauh-turun Jauh-turun Yesus bersertaku Kutambang Terbang-terbang 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 Luar angkasa Selang-selang Selang-selang Dalam samudera Mendayung-dayung Dayung-dayung Dayung-dayung Rahu di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan Di bawah kau ada Di buka kau ada Di buka ku kau ada Karena engkau lah Yesus Sekali lagi ya Adik-adik Udaki-daki Daki-daki Gunung yang tinggi Kutubur-tubur Turun-tubur Lembah yang dalam Melintasi padaku Jauh-turun Yesus bersertaku Kutambang Terbang-terbang 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 Luar angkasa Selang-selang Selang-selang Dalam samudera Ku dayung-dayung Dayung-dayung Rahu di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan Di bawah kau ada Di sungai kau ada Di duka ku kau ada Karena engkau lah Yesus Adik-adik Sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan Yuk kita siapkan Hati kita Kelinga kita Pikiran kita Untuk belajar Firman Tuhan Kita mau menyiapkan lagu ini Firmanmu Kelita bagi kakiku Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 wangi-wangian untuk datang kepada ladang Bapak Buas pada malam hari ya supaya disitu Bapak Buas sedang tidur ya dan Ruth menyelinap masuk ke tempat Bapak Buas sedang tertidur dia menyelinap diam-diam disitu waktu Bapak Buas terbangun tidur dia merasa di kakinya ada seseorang gitu ya dia siapakah kamu katanya akhirnya Ruth menjawab saya adalah pelaya hamba Tuhan hamba Tuhan katanya kepada Bapak Buas akhirnya Buas minta kepada Ruth untuk tetap disitu dan dia bilang memang dari keluarga Eli Melek dia adalah salah satu orang yang berhak untuk menebus Ruth ya dia adalah seorang penebus ya kalau di silsila suatu keluarga tradisi keluarga di Israel ya kalau keluarganya meninggal seorang meninggal keluarga terdekat itu harus mengambil tanggung jawab atas anak istri dari keluarga yang sudah meninggal itu yaitu keluarga yang terdekat dan semua harta kekayaan dari orang yang meninggal itu jatuh kepada orang yang menembus nah begitu juga dengan Naomi dan Ruth yang terdekat sebenarnya adalah seseorang ada seseorang lagi karena itu Buas bilang kepada Ruth kamu tetap disini tinggal dan saya akan mengambil suatu tindakan nah tindakan itu yaitu apa ya jadi seperti negosiasi seperti kita harus bertemu dengan seorang untuk mengambil keputusan dimana ada harus ada saksi 10 orang ya dan mereka bertemu di pintu gerbang dekat Bethlehem itu adalah tradisi yang terjadi pada saat itu nah datanglah Boas disana duduk dengan pemuka-pemuka agama disitu sebanyak 10 orang kemudian lewatlah saudara mereka yaitu seseorang yang berhak sebagai orang pertama yang berhak untuk menebus tanah dari Naomi ya kalau dia menebus tanah Naomi itu berarti dia juga harus menjadikan Ruth sebagai istri karena begitulah tradisi yang terjadi di Israel pada saat itu tetapi bapak itu menolak karena kalau dia menebus berarti dia sudah punya anak keluarga dia harus menghilangkan hak anaknya itu akhirnya dia menyerahkan hak itu kepada bapak Boas akhirnya sikat cerita terjadilah bahwa Boas yang mengambil Ruth sebagai istrinya dan meneruskan garis keturunan dari Mahlon yaitu anak dari Naomi ya begitulah happy ending akhirnya terjadilah bahwa Naomi merasa bahwa Tuhan memberi dia berkat Tuhan begitu mengasih dia bahwa apa yang sudah hilang akhirnya Tuhan beri kembali kita melihat begitu bahwa Boas begitu bertanggung jawab dan begitu mengasihi Ruth ya Boas sungguh mengambil tindakan mengembangkan sayap melindungi Ruth dan menjadikan dia istrinya memberikan sukacita kebahagiaan berkat yang besar buat Ruth seorang yang sudah mengambil langkah besar pergi jauh meninggalkan keluarga dan ambil keputusan tinggal di negeri asing dan kiranya Tuhan memberi berkat yang luar biasa kalian tahu bahwa Boas dan Ruth akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama siapa oh iya Obed namanya dia adalah kakek dari Raja Daud Raja Daud yang besar itu yang seluruh ceritanya ditulis di dalam Alkitab dan yang sudah pernah pasti kalian dengar dia adalah adalah keturunan dari Ruth dan Boas ya Obed anaknya kemudian dia melahirkan Obed melahirkan Isai Isai adalah ayah dari Raja Daud ya kalian sudah mendengarkan apa cerita ini dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang boleh mengasihi boleh menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita boleh bekerja dengan benar rajin dan menjadi berkat buat keluarga buat teman-teman semua orang-orang di lingkungan kita puji Tuhan buat apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini kita mau berdoa Bapak terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firmanmu pada pagi hari Tuhan ajar kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang mengasihi engkau anak-anak yang boleh mencintai engkau dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan kasih cinta kepada keluarga kami kepada orang-orang yang di dekat kami biar Tuhan kiranya kami boleh menjadi pembawa berkat di sekeliling kami terima kasih Tuhan terima kasih dalam namamu Tuhan kami berdoa amin adik-adik hari ini tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita Ruth dan Boaz seperti Boaz amat mengasihi Ruth kita juga mau mengasihi sesama kita kita mengingat lagu ini kasih kau dengan kasih Tuhan terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Yuk, kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan sambil kita nyanyikan lagu ini, Persembahan Kami. Kita semua bernyanyi ya. Senang hati kami, persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Terima kasih atas persembahan ini, berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Olive. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk bersama-sama kita mau menyanyikan lagu ini, Bapak Terima Kasih. Kemudian, Tuhan akan memimpin kita semuanya di dalam doa. Dengan sikap berdoa, kita nyanyikan lagu ini ya. Bapak Terima Kasih, Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih, Amin. Bapak Terima Kasih, Amin. Yang Masih Dalam Masa Ulangan, Biarlah Tuhan Berkati. Tuhan Berikan Kemampuan. Tuhan Berikan Kesabaran. Dan terlebih dari itu, kami ingin belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima Kasih, Tuhan. Kami sudah akan mengakhiri ibadah ini. Terima Kasih, Tuhan. Hanya di dalam. Nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mereka tautan. Tuhan Yesus memberkati. �i.